Membabi buta serang pasukan Teni Polri, OPM Undius Kogoya gagal bebaskan tawanan. Gerombolan Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Pimpinan Undius Kogoya gagal membebaskan teman mereka yang ditangkap pasukan Teni Polri. Serangan membabi buta itu dipatahkan pasukan Teni Polri pada tanggal 8 April tahun 2024 lalu. OPM terpaksa mundur dan niat untuk membebaskan tawanan gagal total. Dilansir dari Kompas, Selasa, 9.4 Kepala Operasi Damai Chartens Kom Faizal Ramadhani menjelaskan, peristiwa tersebut berawal ketika Satgas Gakum Operasi Damai Chartens berhasil mengamankan satu anggota KKB atas nama Buiwonda BW alias Bosman Wenda karena terkait senjata dan amunisi. Kemudian pada siang hari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur, KKB wilayah Intan Jaya Pimpinan Undius Kogoya melakukan upaya untuk membebaskan BW. Mereka melakukan penyerangan terhadap pos Bank Papua di Intan Jaya. Terdengar suara rentetan tembakan oleh KKB yang berasal dari arah belakang pos Bank Papua. Kemudian dibalas oleh anggota Satgas Operasi Damai Chartens dari pos BPD dan pos Tower ke arah suara tembakan sebanyak enam kali tembakan, katanya. Akibat dari serangan KKB tersebut, pos keamanan tersebut mengalami rusak berat, anggota Satgas dalam keadaan aman. Namun sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, diperoleh informasi bahwa terdapat dua anak-anak yang tertembak. Kemudian Satgas Damai Chartens segera mendatangi tempat kejadian dan mengevakuasi kedua korban ke puskesmas Bilogai untuk diberikan pertolongan medis. Salah satu korban Nando Duhitau, 12 tahun, dinyatakan meninggal dunia, serta Nopina Duhitau, 6 tahun, mengalami luka tembak di tangan sebelah kiri, kata Faizal. Faizal memastikan pihaknya akan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan. Selain itu juga melanjutkan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga merupakan jaringan KKB yang kini sudah diamankan.